Halo dan selamat datang kembali di kafe, hari ini saya akan menunjukkan deck lain menggunakan Orchis sebagai main wincon mereka tapi sebelum itu saya ingin membincangkan deck terakhir dan alasan mengapa kalian mungkin tidak harus membuat itu jadi ini adalah deck terakhir, ini adalah deck terakhir, kalian mungkin menang beberapa permainannya tetapi ada satu masalah besar, 3 dari kartu di sini akan berotet dalam bulan, sekarang jika kalian baru atau tidak ada semua membuat kartu ini adalah ide yang buruk, yang sebabnya kalian harus menggunakan yang ini jadi ini adalah list yang dibuat oleh Turwakamo, channel Shadowverse yang lain di youtube kredit berada di Tum untuk membuat list ini, sekarang berbanding dengan minggu lalu, hanya lokoko akan berotet pada bulan setiap bulan dan bahkan kalian bisa mengubahnya dengan pembuatan lain, seperti Slash of 1 dan sesuatu seperti itu karena itu, ini adalah investasi yang lebih baik jika kalian ingin mencoba Orchis sekarang ide yang main saya adalah sebetulnya menjaga evo untuk Orchis dan 3 di semua cost karena deck ini memiliki banyak permainan reaktif, jadi kalian harus memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyelamatkan evo sekarang dengan itu, silakan duduk dan menikmati permainan ini, dan saya akan jumpa di visite selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati